Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel ini. Di video saya sebelumnya, saya sudah mengenalkan tentang uang kuno Indonesia nominal Rp1.000 pertama sekali. Video kali ini saya mau mengenalkan uang kertas pecahan Rp5.000 Indonesia pertama sekali. Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan kedua lembar uang kertas ini. Karena memang uang Rp5.000 ini masih kita pergunakan sebagai alat transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lihat bagaimana bentuk uang kertas Rp5.000 Indonesia pertama sekali, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini, serta nyalakan tombol notifikasinya. Inilah bentuk uang kertas Indonesia nominal Rp5.000 yang pertama sekali, yaitu uang Rp5.000 seri pekerja tangan 1 tahun 1958. Untuk uang Rp5.000 seri pekerja tangan 1 ini sebenarnya ada dua variasi, yang pertama berwarna coklat dan yang kedua berwarna ungu atau violet. Kalau untuk yang Rp5.000 coklat, bagian kanannya polos, tetapi untuk yang Rp5.000 violet, terdapat gambar burung Garuda Pancasila di bagian sebelah kanannya. Dan kalau kita lihat desain pada bagian belakangnya, bisa dibilang tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk video kali ini cukup pengenalan uang Rp5.000 secara singkat, kedepannya akan kita coba mengulas uang Rp5.000 ini secara detail. Cukup sekian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.